Saya hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup kakyat Indonesia, hidup kakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Desember sore. Mereka datang dengan maksud ingin mengajak debat Gibran Raka Bumingraka, yang saat ini menjadi cawan wakil presiden nomor urut dua. Mahasiswa yang hadir berasal dari BEM, sejumlah kampus di Solo dan kota-kota di Indonesia. Mereka kompak mengenakan kaos hitam, sambil membentangkan spanduk bertuliskan evaluasi 9 tahun rezim Jokowi. Ada juga mahasiswa yang membawa jagung, sebagai simbol bahwa demokrasi di Indonesia masih seumur jagung. Namun mereka dibuat kecewa karena Gibran tak kunjung-muncul saat demonstrasi dikelar. Ternyata, wali kota Solo itu hanya berada di kantornya selama sekitar satu jam, antara pukul 10 hingga 11 siang. Ketua BEM Universitas Indonesia atau UI, Melki Sedek pun mempertanyakan keberadaan Gibran. Sebab putra sulung presiden Jokowi tersebut tidak sedang menjeladi masa cuti. Sementara itu, Ketua BEM KM Unisri, Rafi Lantia, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Gibran. Ia mempertanyakan sikap Gibran terhadap demokrasi jika kritik semacam ini tidak ditanggapi. Hidup kakak Indonesia Hidup kakak Indonesia Hidup kakak Indonesia Hidup kerempuan yang melawan Hidup kerempuan yang melawan Saya ucapkan selamat sore kepada seluruh masyarakat kota Surakarta Dan juga selamat sore Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia